Aku ingin roti jahe ini. Oh, ini manis. Ayo, kita mulai. Itu mudah bagiku. Oh ya, aku akan melakukannya. Jadi, ini dan ini juga ada. Kakek, lihat. Oh, apa? Sudah mulai? Oh, aku siap. Jadi, dengan apa aku harus mulai? Jadi, mari kita mulai memasak kue jahe terbaik. Kita butuh madu. Aku akan mengangatkan, ya. Itu lebih baik. Tentu saja kamu harus menambahkan gula dan kayu manis di sini agar jadi lebih enak. Aku memasukkan semuanya ke dalam mangkuk dan mencampurnya. Adonan yang bagus untuk roti jahe yang aku dapat. Nah, sekarang aku bisa mematikan kompornya. Jadi, beberapa bahan lagi yang diperlukan. Minyak. Sekarang itu jadi sangat keren. Tapi masih belum cukup juga. Aku harus mengambahkan telurnya juga. Cangkangnya harus dibuang. Nah, sekarang kita tambahkan tepung. Lalu, semuanya harus dicampur. Ini akan jadi adonan yang sempurna. Apa yang mereka lakukan di sana? Nah, lihatlah ini. Aku butuh mixer. Oh, aku penuh tepung. Bagaimana itu terjadi? Eh, hati-hati makanya. Aku akan mengambil papan dan perkamen. Dan dengan bantuan mereka, aku akan mengeluarkan adonan. Adonan yang enak. Dan sekarang, aku akan menggulungnya dengan rolling pin ini. Letakkan lembaran lain di atasnya. Gulung sengaja di bagian yang rata. Apalagi yang aku butuhkan untuk karya yang indah ini. Oh, aku akan mengambil cetakannya. Bentuk pria kecil adalah yang kamu butuhkan untuk roti jahe. Aku akan membuat beberapa yang keren untuk si kecil agar dia bahagia. Aku punya kue yang luar biasa. Sekarang, yang tersisa hanyalah meletakkannya di atas loyang dan memanggangnya. Inilah yang akan aku lakukan. Dan di mana piringnya? Oh, dia sudah panas. Aku akan meletakkannya di bagian bawah. Pokoknya, aku akan istirahat. Aku siap. Bagaimana denganmu, kakek? Adonan seperti itu mencengangkan apa yang kita punya selanjutnya. Itu dia. Aku akan mengambil alat ini. Mereka pasti berguna. Dan aku akan mengambil sepidol berwarna. Aha, aku sekarang... Aduh, tajamnya. Oh, sakitnya. Kakek yang malang. Jika lebih mudah untuk meniup, semuanya hilang. Dan untuk itulah, aku membutuhkanmu. Aku akan membuat lingkaran seperti ini dan melingkarinnya dengan warna hitam. Oh, ini dia agar kamu bisa melihatnya dengan lebih baik. Sekarang aku mengukur dengan penggaris. Nah, jadi kamu dapat detail yang bagus untuk roti jaheku. Sedikit lagi. Nah, di sini aku dapat roti jahe geometris yang bagus. Sekarang aku akan memisahkan semuanya dengan spatula. Satu detail. Lalu yang kedua. Potong semuanya dengan hati-hati. Dan jangan lupa lingkarannya. Itu akan jadi sesuatu. Lalu kita buka semuanya. Kenapa aku membutuhkan ini? Sekarang aku meletakkan semua bagian secara terpisah di atas loyang. Dan memanaskannya. Lalu kita punya kompor di sini. Seperti yang sudah disiapkan, tapi tidak ada. Aku punya cukup ruang. Jadi itu lebih baik. Aku membuat bola adonan. Semua orang sudah siap. Sekarang aku akan melukisnya. Aku akan membuat adonan dengan warna berbeda. Orange duluan. Biarkan yang ini. Sekarang sisa warnanya. Kita butuh warna merah di sini. Hei, ayolah. Mana dia? Apa yang terjadi? Oh, ini macet. Dia malah memukul ke wajahku. Apa yang harus dilakukan? Malah bercacaran semua. Oh, siapa itu? Apa itu monster merah? Ini cat. Aku akan menghapusnya sekarang. Lihat. Oh, itu kamu, Lily. Ya, kamu lihat kan? Ya, aku tahu. Sekarang sedikit warna merah. Ya, itu lebih baik. Sekarang aku akan membuat sosis dari adonan hijau. Aku akan mengambil semuanya. Aku akan punya roti jahe pelangi. Ini akan jadi sangat indah dan lezat. Sekarang aku akan membentuk adonan berwarna solid. Ini bekerja dengan baik. Harus dibagi seperti ini. Aku akan membuat beberapa kue jahe bundar. Dan satu lagi. Setiap orang akan berbeda. Ternyata bagus. Tapi balutan mutiara tidak cukup. Mereka butuh dengan catatan sihir. Wow, itu cantik sekali. Aku akan meletakkan semuanya di tos loyang. Dan memanaskan kue-kue cantik ini. Nah, aku harus memasukkannya ke dalam oven. Nah, itu saja. Kita tinggal menunggu sebentar. Awesome! Sepertinya milikku sudah siap. Mari kita lihat. Ya, kueku memang sudah siap di sana. Betapa indahnya. Sangat harum. Sekarang mereka perlu diadegorasi. Aku kan membuat wajah yang imut. Ya, itulah yang dibutuhkan. Sangat tampan. Aku kan mengias semuanya. Lihatlah. Dan aku punya roti jahe masa depan. Pasang saja tutupnya. Dan roket roti jahe sudah siap. Sedikit permen tidak ada salahnya. Karena kamu harus membuat jendela kapal yang indah. Bahkan sekarang dia siap pergi ke luar angkasa. Warumannya luar biasa. Aduh, ini sangat panas. Tapi yang pasti sangat enak. Nah, kami sudah siap. Silahkan. Wah, betapa indahnya itu. Itulah yang dibutuhkan. Aku akan mulai dengan pria kecil yang menggugai selera ini. Dia sangat lucu. Sangat renyah dan juga lezat. Wah, hebat. Sekarang mungkin aku akan mencoba roket ini. Dia terbang. Dan seperti apa rasanya? Ya, tentu saja tidak banyak. Tapi pada dasarnya boleh juga. Dan yang ini sangat lucu. Keren dan penuh warna. Dan mereka meminta untuk masuk ke mulutku. Sekarang aku akan mencobanya. Oh, sangat lembut. Hmm, mana yang harus dipilih? Aku tahu. Aku harus dipilih dengan mata tertutup. Ini dia, pemenangnya. Ya, kamu menang. Hore, aku senang kamu memilihku. Bagus sekali. Aku ingin pasta. Ini sangat menarik dan juga enak. Oh, aku pasti menang. Kenapa diam saja? Waktu telah berlalu. Aku akan mengejutkanmu. Aku tidak bisa memasuk seperti itu. Aku dulu adalah siswa yang pintar dalam kimia. Aku siap. Sekarang aku akan membuat hidangan ini dengan kompor. Semuanya. Oh ya, sangat panas. Sekarang aku akan mengambil termos. Dan memanaskan komposisi kimiawi yang bisa dimakan. Sementara itu, aku akan menghubungkan stringnya. Kenapa aku membutuhkan ini? Aku akan mencerupkannya ke sini dan mengambil jarum suntik hijau. Semuanya akan jadi sangat indah. Sekarang kita harus mendinginkannya. Ya, itu hebat. Sekarang aku dapat pasta berwarna. Keren. Nah, sekarang warna biru. Oh ya. Untuk saat ini, aku akan mengurus kubis. Cantik, berwarna merah. Aku tidak akan membuat pasta darinya. Tapi aku punya rahasia memasuk sendiri. Kamu harus memasukkannya ke dalam mangkuk. Aku bisa memasuk pasta yang enak dan tidak biasa. Tapi untuk ini, kalau merahku harus dimasak. Aku akan mencampur di sana. Pasta biruku sudah siap. Oh, sangat enak dan juga lezat. Oh, jadi kamu tidak lagi dibutuhkan. Sekarang warna kuning. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan mengambil lemak. Menaruh pasta lucu ini di sana. Nah, lebih banyak lagi. Aku akan menuangkan seluruh cangkir. Sekarang aku butuh kettle. Aku akan mengisinya dengan air. Tapi mereka tentu saja belum siap. Untuk memasaknya, aku akan mengambil microwave. Jadi, aku masukkanmu ke dalam microwave dan menunggu beberapa menit. Semuanya hampir siap. Apa? Sangat mudah. Apa yang kamu punya? Kubisnya sudah siap. Dia melakukan tugasnya dengan baik. Dan sekarang, aku akan mengambil pasta putih dan membuatnya diwarnai. Tentu saja, dia akan dibantu dengan jus kubis yang aku buat. Sekarang, dia akan berubah warna dan matang. Aku bisa mengangkatnya. Wah, warna yang luar biasa. Inilah yang aku butuhkan. Ini pasta akan jadi sangat enak. Pasta biru yang indah. Tapi, itu belum semuanya. Aku butuh lemon. Untuk warna yang sesuai selera, ini yang dibutuhkan. Aku memotongnya jadi dua dan memeras jus lemon. Wah, sekarang mereka jadi warna pink. Inilah yang aku inginkan. Sekarang, aku akan menambahkan taburan glitter. Ini adalah pasta yang sangat unik. Ini akan jadi pasta untuk kuda poni dan unicorn. Oh, cantiknya. Sekarang, hidanganku sudah siap. Apa itu mungkin? Pertama kali aku melihatnya. Kamu tidak mengerti apa-apa. Oh, pasta ku baru saja siap. Aku akan menaruhnya di piring. Dan tentu saja menaburkan keju di atasnya. Kamu harus mengendusnya. Oh, aku jadi kotor. Aku harus menaburkan lebih banyak pasta di sana. Yah, bagus. Tapi, itu belum semuanya. Aku akan mengambil cat dalam bentuk bubuk. Dia sangat keren. Aromanya, achi. Hei, kenapa itu? Aku selalu beresin dari bubuk ini. Aku harus memasukkannya ke dalam pasta. Kuning juga sudah siap. Haha, kamu sangat lucu. Semua tampak berwarna, Wardi. Sebenarnya tidak lucu. Sebaiknya aku lanjut. Sekarang, aku harus mencampurnya dengan garpu. Pasta pink yang sangat cerah. Aku suka ini. Aku melakukan segalanya dan kami siap. Silahkan coba. Tuh, itu semua terlihat sangat enak. Aku akan mencobanya. Pertama, aku akan makan pasta ini. Tuh, dia sangat cerah dan juga panjang. Oh, enak juga. Oh, aku senang. Resepnya tidak mengecewakan. Betapa cantiknya pasta ini. Ada kuda poni dan unicorn di sana. Aku akan coba. Rasanya menarik. Cantik dan rasanya boleh juga. Aku senang kamu menyukainya. Dan ini pasta apa? Wow, mereka sangat melar. Luar biasa. Warna yang indah. Dan rasa keju. Tidak buruk. Jadi mana yang akan dipilih? Itu dia. Inilah yang terbaik. Oh, aku menang. Aku memang yang terbaik. Melewati semua. Persiapan. Aku mau agar-agar dalam botol. Oke, itu akan dilakukan. Oh, ini pertama kalinya aku melihat itu. Mudah. Mari kita lihat apa yang aku punya. Kola adalah yang aku butuhkan. Lihat. Apa yang aku bisa. Sekarang aku akan minum sedikit. Aku suka banget kola. Enak banget. Tunggu dulu. Ada apa yang terjadi? Tidak. 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 Nah, sekarang saatnya untuk Skittles. Aku pikir adikku akan pasti menyukainya. Mari kita tambahkan sirup. Lalu aku menambahkan madu. Sekarang kita tutup. Lalu kita kocok botolnya sampai bagus. Dan kita buka. Oh tidak, tutupnya macet. Oh, ini menyebalkan. Tolong. Ayo buka sedikit lagi. Apa semua baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Nah, sekarang tapi ini lengket. Oh tidak. Itu ternyata berhasil. Ya, terserah saja. Dasar anak yang malang. Sekarang saatnya untuk menyebutkan semprotan buku. Sekarang aku akan dapat jelly. Itu pasti keren. Nenek, jangan tidur. Kita masih ada tantangan. Aku pikir itu berlebihan. Lebih mudah mengambil selai atau madu. Aku pilih yang madu. Sekarang aku sudah terbang ke arahmu. Aku sudah bermain ini. Aku akan membukukan ini sebentar. Terserah saja. Itu terlalu mudah untukku. Aku akan mengambil cola seperti yang dia minta. Koki juga bisa melakukan trik. Aku akan menemukan cola ke dalam panci dan menambahkan gummy bears. Dan untuk membuat agar-agar, kamu juga butuh gelatin. Untungnya aku selalu punya di sini. Sekarang tinggal mencampur dan menemukan kembali ke dalam botol. Ini akan jadi lebih nyaman. Sekarang tinggal memasukkannya ke dalam botol. Oke. Ini akan lebih nyaman. Nah, agar-agarnya hampir siap. Lihat. Itu terlihat sangat enak. Sekarang itu hampir siap. Botolnya penuh. Sekarang aku tinggal membuatnya beku. Ayo kita masukkan di dalam sini. Dia akan jadi super beku. Sebentar dan Jelly sudah siap. Nah, mudah tapi cepat. Ayo. Sekarang saatnya mencoba. Oh, benar. Sepertinya Miliko juga siap. Oh, ini sangat dingin. Apa yang harus dilakukan? Tanganku jadi beku. Aduh. Aku tidak bisa merasakan tanganku. Oh, untung saja. Nenek bag-bag saja. Ayo. Sekarang saatnya mencobanya. Wow. Ada tiga sekaligus. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Oh, manis banget. Aku akan mulai dari yang ini. Ini aja di beruang kecil. Wah. Sekarang aku yakin itu pasti enak. Wow, Jelly Madu. Ini enak banget. Manis dan juga enak. Wow, kolor favoritku. Apa yang ada di dalam sana? Menarik. Aku dengan senang hati akan mencobanya. Oh, agar-agarannya sulit untuk diperas. Tapi kelihatannya luar biasa. Ayo. Hmm, aku suka. Ini enak banget. Terima kasih, Koki. Apalagi yang tersisa. Oh, Jelly dari kakak. Aku melihatnya. Oh, mari kita coba juga. Wah, ini sangat cantik. Oh, ini enak banget. Dan ada permen di dalamnya. Ini adalah yang terbaik. Kakak yang menang. Makasih banyak. Oh, itu keren banget. Oh ya, kerja bagus tanahku. Selanjutnya, aku mau waffle. Pilihan yang bagus. Apa? Oh ya, aku mengerti. Aku tidak tahu melakukannya. Tapi baiklah. Untuk membuat adonan waffle yang kamu butuhkan hanyalah tepung, telur, dan mentega. Sekarang tambahkan gula dan susu. Bagus. Di mana pengacauku? Sekarang Nenek akan menunjukkan kelasnya. Aku mengaduk begitu cepat, jadi kamu tidak punya kesempatan untuk mendahuluiku. Hmm, ya terserah saja. Lihat apa yang aku punya di sini. Nah, sekarang. Lebih baik menyimpan kekuatan dan menunjukkan imajinasi. Aku sudah punya ide bagus. Dia pasti akan menyukainya. Aku akan memasak waffle warna-warni untuknya. Adonan ini akan jadi merah, dan yang ini akan jadi kuning, hijau, dan biru. Oke. Hmm, serah saja. Aku bisa menambahkan nutella, dan kemenangan akan jadi milikku. Ayolah, Nenek dan Koki tidak mengerti apa-apa tentang makanan. Semua orang suka selai coklat. Sekarang kita masukkan ke dalam cetakan waffle. Tunggu sebentar, dan sudah siap. Ini sangat mudah. Uh, ini terlalu panas. Tapi, itu sudah siap. Aku ingin mencobanya sedikit. Ya, aku benar. Ini sangat lezat. Oh, aku tidak bisa berhenti makan. Tapi, kita tidak makan untukmu, sayangku. Aku hanya mencobanya. Baik, sekarang mari kita lanjutkan. Oke, baiklah. Jangan makan lagi. Untung Nenek mengendalikan segalanya. Aromanya luar biasa. Kemenangan akan jadi milikku. Hmm, apa itu? Wafelku jauh lebih cantik. Bagaimana kamu menyukai itu? Kamu tidak bisa mengalahkan Nenek. Apa kamu mau berantem? Oh, maaf. Wafel ini terlalu lezat. Aku tidak bisa berhenti. Oh, maaf. Aku tidak sengaja. Ya, Miss. Sedang ada tantangan, sayangku. Ya, terserah saja. Oh, tidak. Adonannya sudah habis. Oh, apa yang harus aku lakukan? Oh, aku tahu. Aku punya sebungkus mie yang tergeletak di lanselku. Aku akan membuat wafel dari itu. Sekarang aku hanya perlu menuangkan air mendidih dan menunggu sebentar. Mie sudah siap. Dan cetakan wafel akan melakukan sisanya. Ayo. Sekarang kita buka, taruh sana, dan tunggu sebentar. Hmm, aku juga akan makan sisam minyak. Oh, tidak salah tukang makan. Wafel sempurnaku sudah siap. Ternyata bagus. Aku akan memotongnya jadi dua bagian. Biarkan ada pelangi. Aku akan membuat awan dari krim. Wah, keren. Isi mereka dengan taburan. Ini akan pasti jadi kemenangan. Hmm, ternyata boleh juga. Nenek punya rahasia suksesnya sendiri. Aku akan menambahkan es krim stroberi dan juga bubuk baskin Robbins. Dia pasti akan menyukainya. Aku yakin itu. Nah, lihatlah itu. Terlihat sangat cantik. Dan pastinya sangat lezat. Hmm, menarik. Nenek itu boleh juga. Aku harus mencoba juga. Haha, lihatlah. Itu bahkan terlihat sangat lucu. Dan aku akan menambahkan topping keju. Hmm, sepertinya itu terlalu banyak. Apsi. Ups. Hidungku jadi geli. Apa yang terjadi denganmu, anakku? Nah, sekarang aku sudah bersih lagi. Dan aku akan menjilat tanganku. Hmm, lezat. Oh, itu mengerikan. Serah saja. Nah, ayo saatnya mencoba. Wah, ada banyak yang harus dicoba. Apa ini? Mie waffle? Sungguh tidak biasa. Hmm, menarik. Aku belum pernah makan yang ini sebelumnya. Ugh, ini tidak enak. Aku tidak mau makan itu. Hmm, sayang sekali. Wow, waffle pelangi. Yum, yum. Cantiknya. Oh, keren. Aku suka ini. Ini sangat lezat. Ya, terima kasih. Wow. Waffle dengan es krim. Kombinasi sempurna. Dan juga ada stroberi. Aku sudah ngiler. Hmm, astaga. Mari kita coba. Ya, ini sangat lezat. Oh, aku mau lebih. Nenek, kamu yang menang. Ini sempurna. Oh, terima kasih cucuku. Baiklah. Sekarang ada sesuatu yang menarik. Hei, Nenek, jangan tidur. Oh, ya, itu aku. Itulah tugas pertama. Pancake. Nah, kenapa kalian diam saja? Ayo mulai. Ya, itu makanan andalanku. Jangan buang waktu. Cucuku sudah lapar. Nyalakan kompor. Kita ambil sendoknya. Lalu kita goreng. Oh, ini sangat mudah. Inilah pancake pertama untuk cucuku. Aku sudah menang. Hah, itu sangat membosankan. Tidak ada kejutan. Aku akan membuat pancake paling cerah untuk adikku. Dia pasti menyukai ide ini. Nah, sekarang mari kita tambahkan beberapa warna. Lalu, aku akan menambahkan sedikit lagi. Nah, seperti ini. Sekarang mari kita campur dengan baik. Wow, itu terlihat sangat keren. Nah, sekarang masukkan ke pancinya. Sepertinya sudah siap. Kita angkat sebelum dia gosong. Aku bisa membuat pancake dalam setiap warna pelangi. Apa? Aku akan menghias pancake dengan mentega dan sirup maple. Oh, ini pasti luar biasa. Santiknya. Wah, ini luar biasa. Dan juga sangat berwarna. Aku akan menambahkan marshmallow. Dan pasti aku akan menang. Oh ya, ini hebat. Itu akan sangat enak. Oh, ini adalah makanan masa kini. Oh, aku bahkan sudah mengeluarkan air liur. Tambahkan lebih banyak taburan warna. Dan dia siap berangkat. Oh, ternyata sangat keren. Anak-anak tidak boleh makan manis-manis. Jadi aku akan menghias hidanganku dengan telur rebus. Kita ambil sepanci air dan menaruhnya di atas kompor. Pastikan untuk membuat pusaran air di dalamnya dan tuangkan telur mentah ke dalam air mendidih. Nah, itulah rahasianya. Aku akan menambahkan sedikit daging ke pancake dan menghiasnya dengan salad. Hidangan kita hampir siap. Lulakan telur dengan hati-hati dan taruh di mancake. Sentuhan terakhir adalah taburi dengan seledri. Dan siap disajikan. Oh, aku bangga pada diriku sendiri. Uh, itu mengerikan. Kamu sudah selesai? Mari kita coba. Wow, mereka semua sangat menggugas selera. Mungkin aku akan mulai dengan yang ini. Nyam-nyam. Hmm, enak juga. Ayo! Wow, yang ini sangat cerah. Dan rasanya sangat lazat. Ini jelas favoritku. Jadi apa yang kita punya di sini? Wow, mengerikan. Tidak, aku tidak mau. Pancake berwarna ini yang menang. Ini enak banget. Wih, hurray. Sekarang aku mau pizza. Oh ya, siap. Aku akan melakukannya. Pilihan yang bagus. Pertama, aku akan memotong adonannya. Aku akan mengambil pasta tomat dan mengulaskannya dengan baik di atas pizza. Untung selalu ada di sini. Aku harus hati-hati. Nah, seperti itu. Oh, untung saja ini bisa diandalkan. Itu bikin memasak jauh lebih cepat. Parut keju dengan halus. Ini akan jadi sangat enak. Dan yang terakhir, ambil pepperoni. Dan pizzanya akan hampir siap. Apa yang kamu lakukan? Au! Ups! Oh, nasib kamu jorong. Ugh, pizzaku hilang. Apa? Itu untukku. Terima kasih banyak. Aku punya ide. Aku akan membuat pizza manis dan itu akan jadi yang paling keren. Aku akan menambahkan marshmallow sebagai pengganti saus. Pizza aja pasti akan sangat enak. Oh ya, ini luar biasa. Apa yang kita punya di sini? Oh, Skittles. Ini boleh juga. Aku akan pakai ini untuk isiannya. Oh, ini sempurna. Oh ya, itu luar biasa. Oh, come on. Hmm, aku harus membuat sesuatu yang tidak biasa. Oh ya, aku punya ide. Aku akan mengecat pizza jadi hitam. Oh, come on. Mari tambahkan kewarna dan juga nodanya. Oh, adonan pizza hitamku sudah siap. Ambil saus tomat dan oleskan merata di atas adonannya. Kita harus memilih saus yang paling baik dari semuanya. Oh, seperti ini. Hampir selesai. Oh ya, tentu saja. Apa itu pizza tanpa keju? Kamu tidak perlu takut kebanyakan. Nah, itu dia. Jangan lupa tambahkan isiannya. Aku pikir makanan laut akan sangat cocok untuk pizza yang tidak biasa. Oh, cantik sekali. Koki kita siap memasukkan pizza ke dalam oven. Dan siap. Pizza panas bisa disajikan di atas meja. Oh, tidak. Apa yang terjadi dengan pizzaku? Dia hancur. Dan pizzaku baik-baik saja. Oh, harumannya yang luar biasa. Saatnya nak mencoba. Wow. Hmm, pizza aneh macam apa ini? Apa dia hitam? Dan kenapa ada cangkang di atasnya? Wah, pizza yang ini luar biasa. Mari kita coba. Ini aneh, tapi boleh juga. Apa berikutnya? Ini pepperoni favoritku. Oh, sangat lezat. Ya, pizza ini yang menang. Terima kasih cucuku. Selamat makan. Sekarang aku ingin es krim. Aku akan membuat es krim paling enak untuk cucuku. Tentu saja aku akan menambahkan kue ke dalamnya. Aku bisa membayangkan bagaimana dia akan menyukai makanan penutupku. Nah, sekarang saatnya mulai. Yang paling penting adalah memotong setiap bagian dengan halus. Oleh karena itu, aku akan mengambil tulang dan mulai menggilim kue secepat mungkin. Apa ini? Kenapa aku ditutupi biskuit? Anak muda, apa yang kamu lakukan? Maaf, aku terbawa suasana. Hah, apalagi yang bisa lebih mudah. Aku kan membuat es krim terbaik yang pernah ada. Yah, sempurna. Namun, seperti biasa. Saatnya menambahkan dekorasi. Rendam air kulit jeruk. Semua orang suka warna orange. Dan jangan lupa pakai daun mint. Dan sekarang ramuan rahasiaku. Aku akan menambahkan air mendidih. Seperti ini. Ini akan sangat indah. Sekali lagi dengan ide aneh itu dan dia menyukainya. Kamu harus memasak dengan cinta. Hanya dengan cara ini hidangan akan jadi yang paling enak. Sepertinya ada yang tidak beres. Oh, hidangan yang trendy modern ini. Hampir selesai. Oke. Jangan lupa tambahkan sirup favoritku. Dan cucu kesayanganku bisa makan. Nah, itu dia. Sangat cantik. Nah, es krimnya sudah siap. Tinggal memasukkannya ke dalam mangkuk dan menggigitnya. Oke. Ya, sepertinya aku berada di jalur yang benar. Ini terlihat keren. Dan dimana tanpa kerip kocok. Adekku sangat menyukainya. Wah, keren. Aku akan mengambil skitos untuk dekorasi. Warnanya sangat cerah. Es krimnya akan jadi yang terindah. Dan juga beberapa Oreo favoritku akan ditambahkan. Jadi tambahan yang manis. Hmm, sepertinya ada yang kurang. Wow, sirup coklat. Boleh aku minta dikit? Oke. Bagus sekali. Sentuhan terakhir telah selesai. Yah, ini sudah siap. Aku sudah siap. Jadi, apa kalian siap memuatkan es krimnya? Ayo, kita lanjut. Dari mana aku harus mulai? Wow, ini juga bagus. Wah, ini juga bagus. Mari kita coba. Oh, ini adalah es krim paling enak dalam hidupku. Sangat lezat. Baiklah. Baiklah, apa yang kita punya di sini. Hmm, itu ada daunnya sih. Dan ini agak aneh. Baiklah, mari kita coba. Oh, ini sangat tidak enak. Aku tidak ingin memakannya. Marilah, mari kita coba satu lagi. Oh, ini aneh. Tapi lumayan enak. Baiklah, es krim yang ini jadi pemenangnya. Yeay, aku menang. Ha ha ha.